Menjelang pilkada serentak, tim pemenangan daerah Kofifah Emil Sidoarjo dan organisasi Ibu-Ibu Arimbi Merah Putih membagikan kaos dan stiker ke warga yang berada di kawasan Villa Jasmin Suko Sidoarjo. TPD dan Ibu-Ibu Arimbi mengajak warga Sidoarjo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November mendatang dan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifah Indar Parawansa dan Emil Darda. Para pedagang, warga hingga pengendara yang melintas di kawasan Jawa, Jalan Raya Villa Jasmin Suko Sidoarjo. Tampak antusias menerima stiker dan kaos bergambar paslon Kofifah Indar Parawansa Emil Darda. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 yang dibagikan oleh perwakilan tim pemenangan daerah Kofifah Emil Sidoarjo bersama organisasi perempuan Ibu-Ibu Arimbi Merah Putih. Menurut perwakilan tim pemenangan daerah Kofifah Emil Sidoarjo, Novitasari Handayani Asegaf, aksi bagi-bagi logistik kaos dan stiker ini sengaja dilakukan. Karena melihat antusias warga kepada sosok Kofifah Emil yang dinilai merakyat dan berpengalaman dalam memimpin Jawa Timur periode 2024-2029 mendatang. TPD Kofifah Emil dan Ibu-Ibu Arimbi Merah Putih mengajak para pedagang maupun warga untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 27 November mendatang. Ia juga menghimbau kepada warga Sidoarjo khususnya dan Jawa Timur umumnya agar tidak golput. Dengan adanya aksi galeng dukungan untuk Kofifah Emil ini, TPD dan Ibu-Ibu Arimbi Merah Putih menargetkan kemenangan bagi Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak minimal 70%. Kami berwakilan dari tim pemenangan daerah Kofifah Emil Kabupaten Sidoarjo mengadakan bagi-bagi kaos, stiker logistik Ibu Kofifah Emil untuk Jawa Timur berprestasi. Tujuan kami adalah karena memang antusias masyarakat Sidoarjo akan pilkada yang ada di Jawa Timur yang sebentar lagi akan kita laksanakan, akan kita lakukan di tanggal 27 November 2024 yang mana memang selama ini masyarakat ayo kapan Bukopipah, ayo kapan Bukopipah. Maka kami hari ini bekerja sama dengan Mama Rindi Merah Putih memapresiasi antusias masyarakat untuk bagi-bagi kaos dan stiker Ibu Kofifah Emil di sekitaran desa Suko Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah target kita antusias di 70%, minimal 70%. Aksi menggalang dukungan untuk Kofifah Emil ini menurut rencana akan terus digalakkan oleh TPD dan Ibu-Ibu Arimbi Merah Putih sampai batas waktu kampanye yang ditentukan. Dari Sidoarjo, Muhammad Kolit Arik TV melaporkan Kofifah Emil Sidoarjo, 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 Sidoarjo!